Hai guys kali ini saya mencoba merungkum film yang berjudul The March Man film ini dirilis pada tahun 2021 saya doakan bagi para penonton sehat selalu dimuruhkan pencuri dan diberi umur panjang makan ketimbun di pinggir kolam daripada melangun mimpi nonton itu film film diawali di sebuah rumah seorang ibu yang bernama Rosa menyuruh anak laki-lakinya yang bernama Miguel mengerjakan PR tidak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari adiknya yang bernama Carlos untuk segera membawa Miguel pergi dari rumah karena ia sedang dikejar-kejar kartel film berlanjut di sebuah padang luas di Nako Arizona seorang pria yang bernama Jim Hanson sedang mengamati kejauhan dengan senapan di bakunya yang ternyata ia adalah seorang pengembala sapi ia bersiap menembak serigala yang memakan sapi gembalanya lalu ia melihat 4-5 orang berjalan dekat pagar menuju utara di peternakannya itu dan menginformasikan kepada seorang yang bernama BP di seberang toki-walki BP menjawab Ajan akan segera menuju ke sana Hanson mendapati seorang yang ditinggalkan di sana lalu ia memberikan minum kepada orang tersebut dan ia pun pulang ke rumah di rumahnya ia kedatangan seorang tamu yang bernama Niham yaitu seorang utusan dari bank memberikan sepucuk surat perwalian penjualan menginformasikan peternakannya dijual dalam pelelangan 90 hari lagi padahal sebulan yang lalu dia sudah pergi ke bank dan menjelaskan situasinya kepada seorang yang bernama Ned Freeman karena Hanson sudah menunggak pembayaran selama lebih dari enam bulan bank berhak menjual properti sebelum 90 hari tersebut seandainya mendapat penawaran yang masuk akal dari pembeli maka akan dijualnya lalu Niham pun pergi meninggalkan Hanson Hanson mendatangi seorang temannya ia bermaksud untuk meminjam uang kepadanya tetapi ia sedang membutuhkannya untuk menyelesaikan bangunan tersebut Hanson bercerita dia terlilih tutang dengan bank karena untuk biaya pengobatin istrinya yang sudah meninggal sampai peternakannya juga sudah dijual sebagian ia meminta pekerjaan menggali lubang kepada temannya itu temannya memberi tahunya bulan depan akan ada sebuah proyek dan akan menghubunginya nanti Hanson pun juga akan menjual semua sapinya temannya menawar hanya seharga 17 ribu dolar karena kondisi sapinya yang kurus seorang wanita yang bernama Sarah mendatangi Hanson di sebuah bar lalu mengantarkannya pulang Hanson pun beristirahat keesokan harinya Rosa dan Miguel sudah sampai dipagar pembatas perbatasan Rosa membayar seseorang untuk menunjukkan jalan pergi melewati perbatasan tiba-tiba orang itu melihat mobil milik kartel ia tidak berani lagi untuk mengantarkannya lebih jauh mereka pun berdua segera dia melewati pagar pembatas perbatasan karena kartel itu mengejarnya dengan mobil untungnya mereka berhasil melewati pagar pembatas walaupun kakinya Rosa sempat tersangkut kawat pagar dan berdarah Hanson sedang membundikan mobilnya tiba-tiba ia berhenti karena ada Miguel di depannya Hanson mau memanggil polisi patroli perbatasan tetapi Rosa menahannya untuk tidak memanggil polisi itu tidak lama kemudian kartel narkoba datang mendekati pagar dan meminta Hanson untuk menyerahkan Rosa bersama Miguel kepadanya ia juga mengaku sebagai prajurit marinir yang menjaga perbatasan mereka pun saling tembak Rosa dan Miguel bersembunyi dibalik gundukan tanah agar tidak tertembak sementara Hanson bersembunyi dibalik mobilnya sambil sesekali membalas tembakan dari kartel tersebut seorang dari kartel berhasil menaiki mobil Hanson dan mencekiknya tetapi Hanson dapat menjatuhkannya dan pergi ternyata Rosa tertembak di perutnya sebelum meninggal ia menitupkan Miguel dan memberikan sepotong kertas yaitu kontak dari sepupunya kepada Hanson di Chicago malam harinya polisi patroli datang ke TKP membawa mayat Rosa dan mengamankan Miguel untuk diantarkan ke pantai asuhan Miguel berkata jika Hanson tidak menghentikannya kemungkinan ibunya masih hidup sampai saat ini film berlanjut di selasa pagi Hanson melihat mobil dari kartel ia pun mendapati tas milik Rosa di dalam mobilnya yang berisi banyak uang di dalamnya lalu Hanson mendatangi kantor polisi untuk bertemu dan mengajak pergi Miguel dari sana mereka berdua berhasil keluar dan pergi dari kantor polisi tersebut Hanson pun pulang ke rumahnya untuk mengemasi pakaiannya namun ia tidak mendapati Miguel di dalam mobilnya sementara kartel sedang melewati perbatasan dan dalam pengecekan oleh polisi akhirnya Miguel pun ditemukan di atas bukit oleh Hanson lalu mereka pun berdua pergi menggunakan mobil Hanson kartel mendatangi rumah Hanson mengecek rumah tersebut lalu membakarnya dan mereka pun pergi Hanson dan Miguel sudah sampai di Pueblorock New Mexico untuk mengisi bensin mobilnya dan membeli sebuah peta dari dalam minimarket tersebut sementara kartel sedang mempersiapkan persenjataan mereka di tempat tinggalnya di Sierra Fiesta Arizona Hanson pun menghubungi Sarah Sarah meminta Hanson menyerahkan Miguel kembali kepada polisi Hanson membawa Miguel karena ia akan dideportasi dari Amerika ia telah membuat kesepakatan dengan Rosa untuk melindungi Miguel kartel berhasil melacak keberadaan dari Hanson dari penggunaan kartu kreditnya saat pengisian penggunaan bensin di New Mexico Hanson pun bermaksud mengantarkan Miguel pergi ke Chicago dan menyerahkannya kepada sepupu dari Rosa Miguel masih terlihat kesal dengannya waktu diperbatasan mengapa Hanson menahannya dan memanggil petugas patroli kartel pun telah tiba di pom bensin tempat Hanson singgah lalu masuk ke dalam minimarket menanyakan kasir di sana lalu mengecek CCTV dan menembak si wanita kasir tersebut lalu mengambil box CCTV dan pergi karena mobilnya kepanasan Hanson harus memperbaiki mobilnya di bengkel karena hari telah gelap bengkel pun tutup oleh karena itu mereka berdua bermalam di sebuah bar dan makan malam di sana lalu tidur di dalam mobil untuk menunggu esok hari keesokan harinya mobilnya telah diperbaiki mereka pun melanjutkan perjalanan kembali menuju Chicago dengan bermodalkan peta anak buah bos kartel melacak kembali dari penggunaan kartu kredit milik Hanson lalu ia menelpon bosnya memberitahu persinggahan dari Hanson yang jaraknya 20 mil dari tempat mereka berada saat di jalan Hanson disuruh memberhentikan mobilnya oleh polisi polisi itu menanyakan apakah ia membawa senjata atau tidak lalu Hanson mengakui membawa senjata tetapi ia memiliki izin polisi itu bilang sedang menunggu informasi mengenai Hanson dan ternyata ia telah bekerja sama dengan bos kartel untuk menahan mereka berdua Hanson pun melupukan polisi itu dan bergegas pergi karena enam bos kartel bersama anak buahnya telah dekat jaraknya dengan mereka Hanson menjual senjata api miliknya di sebuah toko senjata seharga 900 dolar dan penjaga toko itu membantunya untuk membuat laporan bahwa senjatanya dicuri cara memberitahu bahwa di IE bilang orang yang dilihat di perbatasan adalah Mauricio Guerrero yang menjadi kartel sejak kecil dan orang yang ia tembak adalah saudaranya polisi Mexico berkata paman dari anak itu mencuri uang dari kartel pasquist dan ditemukan tergantung di bawah jalan layang jika Mauricio menemukan Hanson maka ia akan membunuh keduanya saat ini mereka berada di Texas Panhandle setelah berbelanja pakaian mereka segera pergi kembali memesan kamar motel seharga 39 dolar malam harinya Hanson melihat di seberang kamarnya resepsionis sedang dihajar oleh para kartel Hanson membangunkan lingual dan mereka bergegas pergi meninggalkan penginapan tersebut Hanson pun mendatangi kembali penginapan karena anjingnya tertinggal disana lalu Mauricio menembak anjingnya yang bernama Jackson ia pun membawanya pergi lalu menguburkannya Sarah dan para anggota polisi lainnya mendatangi kamar tempat Hanson dan Miguel singgah Hanson menghubungi Sarah kembali ia tidak akan menyerahkan Miguel ke tangan polisi ia harus mengantarkan Miguel ke tangan keluarganya di Chicago di sebuah tempat Hanson sedang mengajarkan Miguel menembak sementara para kartel menunggu Hanson lewat di jalan Hanson dan Miguel membakar uang milik kartel karena mereka tidak membutuhkannya dan mereka pun berdua bermalam di bawah jalan layang film berlanjut pada hari Jumat mereka akhirnya sudah sampai di Chicago sialnya anak buah bos kartel menemukan mereka melintas dekat pintu keluar tol 209 mereka pun menghubungi temannya yang lain dan menginformasikan keberadaan dari Hanson Mauricio dan anak buahnya berhasil menemukan mobil Hanson lalu mereka mengejarnya mobil Hanson kembali mengalami masalah pada temperatur mesinnya yang kepanasan sementara bos kartel dan anak buahnya mengejar di belakang Hanson berinisiatif untuk menghentikan mobilnya dan memalangi jalan dengan senapan jarak jauhnya ia menembak mengemudi mobil kartel yang mengejarnya lalu menembak bahan mobilnya sehingga mobilnya terbalik Mauricio dan anak buahnya terluka mereka membalas tembakan ke arah Hanson dan Miguel mobil Hanson pun terbakar lalu Hanson mengajak Miguel untuk menjauh mereka masuk ke dalam bangunan yang sepertinya gudang tumpukan jerami untuk pakan ternak Hanson menyuruh Miguel bersembunyi di balik tumpukan jerami tersebut Hanson berhasil menembak seorang anak buah dari Mauricio dari dalam gudang Mauricio membalas tembakan dengan senapan mesinnya lalu mendekati gudang dengan senjata pistolnya Hanson memerintahkan Miguel untuk menghitung sampai 30 lalu tembakan pistol sebanyak 2 kali ke arah yang ditentukan itu hanyalah jebakan seorang anak buah Mauricio ditembak kembali oleh Hanson ini tinggal Mauricio sendiri yang masuk ke dalam gudang melalui pintu depan lalu menaiki tumpukan jerami sementara Miguel bersembunyi menghindari Mauricio Miguel malah terjatuh dari tempat persembunyiannya Mauricio menyantra Miguel dan mengancamnya dengan pistol di kepala Mauricio mau menggunakan tangan Miguel untuk menembak Hanson tetapi Miguel melepaskan peluru pistol tersebut Hanson pun tertembak oleh Mauricio lalu mereka pun berkelahi Mauricio sudah terdesak oleh Hanson ia menusukan pisau kecil di perut Hanson sementara Miguel mengambil pistol milik Mauricio yang terjatuh ia pun menembak Mauricio tetapi Hanson melarangnya Hanson mengambil pistol itu dari tangan Miguel dan menembak Mauricio di akhir film mereka berdua menumpang sebuah mobil pergi ke kota Cicago untuk menemui sepupu dari Rosa dan mereka kini pun sudah sampai di depan sebuah rumah Miguel masuk ke dalamnya kini ia berkumpul dengan keluarganya sampai disini film pun berakhir saya ucapkan terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati